A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Quran Surah 2 Al-Baqarah ayat 168 Sebelum dilihat, sebelum dilihat saya mau tanya dulu Kalau hati gelisah berdampak tidak pada fisik? Pada akal? Oke, karena itu hati-hati yang tidak pernah ibadah pasti akan berdampak pada akal juga pada fisiknya Terakhir sekarang masalah fisik Quran Surah 2 Al-Baqarah ayat 168 Ini akhir bahasan kita dan kita akan berhenti sampai disini Sekarang perhatikan Seperti seseorang menjaga akalnya Juga rohnya Maka manusia akan dipandang mulia dan sempurna Jika juga bisa menjaga keadaan fisiknya Maka nanti akan turun ayat-ayat yang meminta kita menjaga keadaan fisik kita Ada nanti terkait dengan olahraga Ada terkait dengan kesehatan Ada terkait dengan perawatan Tapi yang akan kita bahas hari ini Sesuatu yang dipandang sederhana Tapi dampaknya banyak terhadap roh Bahkan akal Apa itu? Makanan Yang masuk ke dalam fisik Baik, pelan-pelan Kata Allah Kalau fisik sudah Dibuat sempurna oleh Allah Maka manusia mesti dirawat Salah satunya Diberikan asupan yang sempurna Yang baik Makanan yang baik Pelan-pelan Seorang yang tidak makan Fisiknya bisa sakit Lemah, sakit Bahkan bisa meninggal Karena itu wajib hukumnya Seorang yang hidup Memelihara keadaan dirinya Dengan makan Makanan yang bisa menyehatkan Sekarang berhenti kan Aturannya dua Saya percepat saja Saya percepat Satu Halal 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 Yang kedua Tayyib Tayyib Tayyiban Tayyib Lihat ayatnya Pelan-pelan Nanti kita bahas Sudah? Saya mau mulai dari sini dulu Dari Tayyib dulu Baru saya tutup dengan yang ini Sekarang perhatikan sini Kalimat Qurannya dibuka dengan Nas kan? Ya Yohannas Apa artinya Nas? Manusia Baik Manusia itu orang Islam saja Atau non-Muslim juga? Non-Muslim Artinya Hukum ini berlaku universal Walaupun ada non-Muslim Tidak mengamalkan Perintah Quran ini Maka akan berdampak Dalam hidupnya Oke Jangankan orang Islam Non-Muslim Kalau gak makan Itu bisa bahaya Jelas ya? Baik Termasuk orang Islam juga Jangan berharap misalnya Ah karena saya Muslim Sudah bersyahadat Gak makan pun pasti kuat Tidak Kamu bisa meninggal juga Lihat sini Tayyib itu Kalau dalam bahasa Bebasnya Yang menyehatkan Baik untuk fisik Yang terbaik Yang menyehatkan Baik untuk fisik Perhatikan ibu ya Ada istilah-istilah di Quran Saya harap Ini kadang Ibu mungkin menganggapnya Agak biasa untuk dicatat Tapi nanti setelah baca Quran Ibu akan temukan Ternyata kesini maknanya Kalimat baik di Quran Itu setidaknya ada beberapa macam Beberapa jenisnya Satu Ada yang disebut dengan Itu baik secara fisikal Jadi sehat Mata berfungsi melihat jelas Teringat mendengar dengan awas Kaki kuat Itu tayyib namanya Tapi tidak semua orang yang sehat Maaf Itu punya sifat yang baik Punya sifat yang baik Kadang-kadang pakai nasi Bagus ya Pakai jazz Penampilannya bagus Sehat Tapi kok copet juga gitu Makanya tidak semua yang Tayyib itu bisa bagus Ada orang namanya Konyib Dua kali puasa Dua kali lebaran Dia gak pulang-pulang Makanya Orang ini penting punya Tambahan yang kedua Sifat Baik dalam sifat Yang jujur Yang sabar Yang tawaldu Yang macam-macam Bahasa Qurannya disebut dengan Khayr 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 Dan ibu Saya Kita disebut oleh Quran Umat yang khayr Kuntum khayr Kur'an surah 3 Ayat 110 Ibu catat saja Dibukanya lain waktu Kur'an surah 3 Ayat 110 Kuntum khayr Kata Quran Anda adalah Umat yang punya Sifat-sifat baik Jadi kalau ada orang Mengaku Islam Sifat-sifat yang buruk Ada yang salah Dalam keislamannya Karena kata Quran Kita umat yang punya Sifat terbaik Jadi kalau ada orang Jujur Kita paling jujur Ada orang sabar Kita paling sabar Ada orang rendah hati Kita paling tawaldu Jadi kalau ada orang Mengaku muslim Ternyata tidak jujur Bukan penyabar Sombong Kalau dalam keislaman ini Mesti belajar Nah maksud saya Kalau ibu temukan Ayat-ayat di Quran Dibuka dengan kata khayr Atau diakhiri dengan kata ini Itu adalah latihan Membuat kita Untuk memaksimalkan Sifat kebaikan Jelas ya? Tapi kalau ibu Menemukan kalimat Payit Itu latihan bagi kita Untuk menguatkan Keadaan fisik Kesehatan fisik Nah ayat ini Mengatakan kepada kita Kalau seseorang Ingin sehat fisiknya Ingin baik Maka dia mesti makan Makanan-makanan Atau asupan-asupan Yang berdampak baik Bagi kesehatannya Jelas ya? Baik Pelan-pelan Dari vitaminnya Karbohidratnya Macam-macam Ibu lebih tahu Jadi kita gak banyak Bahas ini ya? Jadi kalaupun Maaf Lohnya bagus Ibadahnya rajin Hebat Tangannya memohon Langsung dikabul Misal Tapi dia makan yang tidak baik Salah juga Misalnya punya uang 5 ribu rupiah 5 ribu rupiah Halal Baik Dibelikan teh Tehnya basi Sakit perut juga Gak berpengaruh Tetap Tetap Baik Ada seorang Non muslim misalnya Makan atau minum Cuman kopi Kopi biasa Tapi salah minum Ada cyanidanya Misalnya Bisa meninggal juga Tiba-tiba Kita doangkan Semoga cepat terungkap Sekarang lihat sini Sekarang lihat Kalau gabungan antara taib Saya selesaikan dulu ini Gabungan antara taib Dengan khair Khair dengan taib Kalau digabungkan Fisiknya bagus Sehat Baik Kemudian sifatnya juga baik Itu berubah menjadi Salih 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 Makanya ibu kan selalu berdoa ya Ingin punya anak salih Cucu salih Saya belum pernah dengar Sampai hari ini Ya Allah anugerahkan Hamba anak yang taib Gak ada Atau keturunan yang khair Tidak ada Selalu salih Dan itu fitrah manusia Fitrah manusia Fitrah Yang gak pernah salat pun Kalau ditanya Pasti pengen punya anak yang salih Karena sudah fitrahnya Fitrah kehidupannya Dan itu dimintakan Sejak dalam kandungan Catat saja dalilnya Catat saja Dan tidak usah dibuka Nanti lain waktu Kalau ibu ingin punya anak yang salih Atau untuk cucu Kedepan kemudian hari Ada di Quran Surah Ke 7 Ayat 189 Itu doa Sejak dalam kandungan Menyiapkan anak salih Ayat 189 Quran Surah 7 Al-A'raf Ayat 189 Terima kasih atas Jangan lupa Terima kasih atas Terima kasih.